Kipas Angin Kipas Angin Kipas Angin Kipas Angin Kipas Angin Rupanya masih banyak dari kita melakukan hal serupa, yaitu tidur dengan kipas angin yang mengarah langsung ke tubuh kita. Walaupun tidak memakai tiga kipas angin sekaligus, namun banyak artikel-artikel berita di internet yang mengatakan tentang bahaya kipas angin yang digunakan saat tidur. Di antaranya adalah gangguan pernafasan, penurunan suhu tubuh secara drastis, bel palsi, hingga kematian Beberapa artikel di internet memberitakan tentang dampak fatal akibat tidur menggunakan kipas angin Bahaya pertama adalah dapat menyebabkan pasokan oksigen berkurang Dikatakan jika angin terus dihadapkan ke wajah, maka kita akan kesulitan mendapatkan pasokan oksigen yang cukup Bahkan udara yang kita hembuskan dari hidung dapat kembali kita hirup lagi Ya, tidur dengan kipas angin bisa menyebabkan kekurangan pasokan oksigen Karena apa? Apalagi kipas angin yang langsung menghadap ke wajah kita Dengan paparan angin yang langsung menghadap ke wajah kita Otomatis tidak semua yang terhembus ke wajah kita itu dapat berupa oksigen Bisa juga dari nafas yang kita keluarkan yang mengandung karbon dioksida atau CO2 itu juga bisa terhidup kembali Jadi memang benar kenyataan bahwa memang dengan menggunakan kipas angin yang langsung ke wajah bisa mengurangi pasokan oksigen Kemudian ada pula yang menyebutkan bahwa akibat menggunakan kipas angin suhu tubuh dapat turun secara drastis Serta dapat mengalami dehidrasi Lantas, benarkah demikian? Memang benar bahwa penggunaan kipas angin yang terlalu lama bisa menyebabkan dehidrasi Karena begini, kipas angin itu kan menggerakkan udara di sekitar kita ya Jadi memang mengembuskan angin yang membuat suhunya menjadi dingin Suhu di sekitar daerah yang terkena hempusan angin tersebut menjadi dingin Orang dengan kedinginan itu akan melakukan suatu proses metabolisme dalam tubuh Yang pada akhirnya dia akan banyak buang air kecil Itu salah satu mekanisme kenapa jadi tubuh kekurangan cairan yang disebut dengan dehidrasi tersebut Dari kasus yang telah disebutkan tadi bahwa seseorang meninggal akibat hipotermia Karena menggunakan tiga kipas angin sekaligus Lantas, benarkah kipas angin dapat sebabkan kematian? Kok rasanya heboh sekali ya, bubas sekali bahwa hanya karena kipas angin bisa menyebabkan satu kematian Kita mesti melihat dulu situasi dan kondisi seperti apa yang membuat kematian itu terjadi Kalau memang penggunaan kipas anginnya terlalu banyak Rasanya sih jarang sekali ya orang pakai kipas angin itu lebih dari satu ya Satu saya rasa sudah cukup Tapi mungkin saja ada kondisi di mana pemakaian kipas anginnya itu banyak sekali Satu, dua, bahkan tiga dan semuanya mengarah ke tubuh orang tersebut Kalau dia sirkulasi di sekitarnya baik itu tidak akan menyebabkan hal-hal yang mengkhawatirkan Ini bisa, kematian tersebut bisa terjadi bila pemakaian kipas angin itu banyak Dan ruangan tersebut tertutup, tidak ada sirkulasi sama sekali Jadi menimbulkan suatu kondisi kedinginan Yang menyerupai kondisi dingin di tempat dingin ataupun kondisi dingin berasa yang sangat dingin Jadi memang kondisinya ekstrim sekali Selain itu, tidur dengan menggunakan kipas angin juga disebut-sebut akan mengakibatkan Bels Palsi Benarkah demikian? Bels Palsi bukan merupakan suatu struk Namun gangguan atau kelemahan saraf wajah yaitu saraf ketujuh Satu sisi kiri atau kanan Yang klinisnya adalah salah satu sisi semamanya kiri Tidak bisa, alisnya tidak bisa naik Kemudian sulit untuk berkedip dan mulut mencong Jika kena sisi kiri jadi kanan, tertarik ke arah kanan Tidur pakai kipas angin sebenarnya bukan menyebabkan Bels Palsi ya Dan sampai sekarang belum ada penelitiannya Jadi Bels Palsi itu sebenarnya kelemahan saraf ketujuh yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik Namun, sudah ada penelitian yaitu dilakukan otopsi pada beberapa pasien yang mengalami Bels Palsi Ditemukan terdapatnya virus HSV tipe 1 pada selubung atau cairan saraf sekitar saraf ketujuh Dibandingkan pasien yang tidak mengalami Bels Palsi Jadi oleh karena itu disimpulkan bahwa penyebabnya adalah virus Walaupun tidak menyebabkan kematian atau penyakit saraf Bels Palsi Namun tidur menjadi hal yang penting dalam menjaga ketahanan tubuh Anda Jangan sampai kondisi tubuh menjadi drop akibat pemakaian kipas angin yang salah ketika tidur Untuk itu kita perlu memperhatikan cara-cara yang tepat Tips yang pertama adalah jangan mengarahkan kipas angin langsung ke tubuh Anda Anda dapat membuatnya berputar atau mengarahkannya ke tembok terlebih dahulu Kemudian jika Anda tidak bisa tidur karena gerah Anda dapat menyalakan kipas angin dengan keadaan pintu kamar yang terbuka sedikit Tujuannya adalah untuk menghindari kejenuhan karbon dioksida dalam ruangan Dan sirkulasi udara dapat berfungsi dengan baik Dan pemirsa tulah penjelasan mengenai bahaya memakai kipas angin pada saat tidur Sekiranya informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda ya Pemirsa terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini Inilah foto-foto pilihan kami dengan tema OTS 7 Anak Inspiratif Bagi Anda yang belum sempat mengirimkan foto dengan tema OTS 7 Anak Inspiratif Jangan bersedih karena mulai besok untuk memperingati hari pohon yang jatuh pada tanggal 21 November 2017 Tema foto akan berganti menjadi OTS 7 Cinta Pohon Upload foto dan video kreatif kalian dan mention ke akun resmi Instagram atau Twitter On The Spot Trans 7 Jangan lupa sertakan hashtag OTS 7 Cinta Pohon Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada Opera Vanjava Trans 7 Yang pasti akan menghibur Anda sekeluarga Sampai jumpa lagi besok Selamat malam Terima kasih telah menonton